Halo guys Oke datang lagi ini mesin las marak morris marak morris IGBT 160 Ambar ini menggunakan empat mosfet dan empat diuda ini empat mosfet nih X-Sight Low-Sight ini dioda outnya ada empat empat biji 1 2 3 4 dan ini kerusakannya bablas guys karena mungkin karena jenset ya jadi kerusakannya nih bablas nah jadi ini terbakar untuk PSU 24 volnya ini bagian PWM nya terbakar seperti ini terbakar sekarang ini menggunakan SMC komponen jadi agak sulitnya untuk mengenai nilai-nilai komponennya kalau SMC harus pakai mikroskop eh harus pakai kaca pembesar jadi ini nanti saya bongkar dulu untuk mesinnya lalu saya bersihkan dulu kita cek ini pakai PSU eksternal dulu nanti bisa nyala panggak untuk PWM nya terus kita cek bagian mosfet EGBT eh bagian EGBT nya dan bagian do the outnya jadi langsung saja ini kita lepas berhubung bagian sini saja yang rusak jadi yang saya yang saya cari bagian sini jadi nanti rencananya kalau benar IC nanti benar IC nya ini nanti rusak maka saya akan gacun 5 kabel ya karena disini ada optocopper nya jadi untuk digacun lebih stabil ya untuk outnya karena ada sensor feedback nya oke kita bersihkan dulu terus lalu kita cek semua dan kemungkinan hanya ini saja ya yang rusak karena memang benar PSU nya nggak nyala kipasnya pun juga nggak nyala relay pun juga nggak nyala dan saya pastikan ini rusak karena terbakar nanti kita nih lepas semua kita cek tunggu dulu nanti kita sambung lagi akhirnya untuk Morris sendiri ini saya saya pasang gacun kaki lima guys karena yang menurut saya lebih lebih apa ya lebih stabil ya untuk dikontrol fatback nya kan ada optocoppler ini nah ini ada optocoppler ini untuk sensor out dari 12 volt dan ternyata ini enggak 24 volt ternyata enggak 24 volt karena ini 12 volt kemarin salah analisa jadi dipastikan yang seri ini ya mesin last moris itu 12 volt versi SMD nah mana tadi isinya ini ini isinya PWM nya rusak dan pastikan kalau untuk memasang gacun lima kabel IC IC bawaan PWM nya kita lepas karena ini konslet nanti menyebabkan out dari dioda out trafo ini 12 volt itu shot gas jadi enggak enggak keluar enggak enggak keluar seperti tegangan normalnya karena IC ini bisa jadi untuk memasang gacun lima kabel ini mosfet utamanya kita lepas mosfet utama dilepas dan juga isinya juga dilepas terus untuk pemasangannya sendiri kita merubah kita kut ya kut optocoppler ini ada dua ini kut Hai tikut dipotong jalurnya ini kan dapat plus dioda yang seharus ini kita lepas kita potong jalurnya kita ke Hai kemasukan ke kabel putih yang sini yang dapat Oh ya terbalik yang ini yang ini yang kaki ini dapat plus plus dioda auk itu kita jemper ke ground elko ini yang putih ini dapat optocoppler yang sebelah sana yang atasnya Hai terus kabel merah ini suplai suplai PWM eh suplai dari ini ya suplai auk suplai auk sendiri untuk menyuplai gacun ini kabel merah terus kabel hijau ini B plus kabel hitam ground dan kabel kuning ke kaki di tengah mosfet ya cukup jelas ya aku tengah ke kaki tengah mosfet kita ini tak cekak aneh dulu guys ini kayaknya turah kabel kuningnya biar enggak nekuk kayak gini terus kita pasang headjean sekalian selesai oke sedang hasilnya seperti ini untuk hasilnya seperti ini kita pakai etching aslinya lalu kita balik gacunnya dan Mari coba kita ukur sebagainya kita tancapkan dulu oke tetap safety ya pakai bulam 100 Watt sebelum kita buat untuk mengelas kita luar dulu pakai damilut tahu nanti ada diode yang error atau dimana kita nyalakan nyalakan nanti bulamnya nih agak kejutnya nah itu bulam 100 Watt fungsinya untuk safety kita ukur kita ukur tegangan 12-12 voltnya ya terdapat 11,6 ya bagus berarti pemasangan gacun Lex London ya diambil lihat ayam superte ini sería gunna kita tablet nya terugising Hai ketepat 65 troll terdapat 65 volt Oke sekarang kita loat sekarang kita loat kita matikan dulu sudah saya bersihkan ini sekarang kita loat harus dapat 6 Ampere di posisi ini harus dapat 6 Ampere ini plus pakai alat kiri-huri dimana ini hanya mampu menghandle 20 Ampere ya Hai karena belum dapat arsennya jadi nggak bisa sampai 100 Ampere kita coba cek ya ini kekron ini kekron ini sensor tegangan out ini ke demilut terus kita pasang ini kita pasang elektrode bagai yang kecil saja ini yang kecil saja guys sebelum kita buat ngelas pastikan ini lebih bagus ya untuk apinya kita pakai sama sini biar kelihatan kita nyalakan oke 67 68 kita main ke 9 Oh kemudian 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 Hai kayaknya bener masing-masing plus ke dunia Oke terbalik guys kita main 9 ohm dulu 9 ohm ya 72 drop berapa ini kayaknya jelek ya dapat digabar Oke kita main ke sini ke 6 ohm Oke bagus kayaknya ya Hai pirohid mau agar 6 ampere oke kita cepat 6 ampere ya 6 ampere kita maksimalkan sama 6 ampere ini 6 ampere menyala guys dan milotnya ya dan kayaknya sudah siap dipakai ya berhasil ya kayaknya sudah siap dipakai kita coba buat ngelas untuk ngelas pakai ampere yang paling kecil dulu 20 ampere masih tetap posisi di gacun 5 kabel kayaknya kurang besar ya ampernya kita naikkan ke 55 ampere kita naikkan ke 90 bagus sekali oke oke cukup segitu mantap dan kesimpulannya bisa memakai gacun 3 kabel ini tapi outputnya tidak ada fat bagnya ya fat bagnya harus pakai optopoper sendiri nanti membuat rakyat sendiri cenderung saya lebih memilih aman dan pakai gacun 5 kabel ya yang menurut saya lebih ringkas ya karena kecil dan lebih stabil tentunya karena ada sensornya terima kasih ya